I know you told your friend you're not okay PSM Makassar sangat berbeda jauh musim ini dibanding musim lalu yang harus berjuang dari zona degradasi dan berakhir di posisi 14 klasemen Namun musim ini PSM Makassar tampil superior di BRI Liga 1 Tim asal Sulawesi Selatan itu tampil apik musim ini Hal tersebut bukan tanpa alasan karena musim ini PSM Makassar dilatih oleh pelatih hebat bernama Bernardo Tavares Dengan komposisi pemain seadanya, pelatih asal Portugal itu menyulap PSM Makassar menjadi tim yang sangat kuat Tercatat PSM Makassar musim ini hanya kalah dua kali Kehebatan Bernardo Tavares tidak diragukan lagi Berkat taktiknya PSM Makassar berada di puncak klasemen BRI Liga 1 Perjalanan karir kepelatihan Bernardo Tavares dimulai saat melatih klub Benfica Junior pada 2001 silam Kemudian dia menjadi pencari bakat di FC Porto pada tahun 2007 hingga 2008 Kemudian dirinya menjadi pelatih kepala di berbagai klub Seperti Al Nahdah, New Radian, Benfica Macau hingga yang terakhir di Helsinki FK Sebelum bergabung PSM Makassar, Bernardo Tavares memegang lisensi Pro UFA Yang merupakan lisensi kepelatihan sepak bola tertinggi Dia menerima lisensi Pro UFA pada Juni 2013 dari Federasi Sepak Bola Portugal Tidak heran lagi, dengan pengalamannya tersebut Mampu memaksimalkan sekuat Joko Eja untuk mengarungi BRI Liga 1 musim ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.